Ya saudara, hindari terjebak kemacetan parah saat puncak arus mudik lebaran tahun 2022 yang diperkirakan tanggal 28 April mendatang. Pemerintah mengimbau masyarakat yang ingin mudik agar berangkat lebih cepat. Jumlah pemudik saat idul Fitri tahun ini diprediksi naik 40% dibanding tahun 2019. Pemerintah mengadakan rapat koordinasi penyelenggaran angkutan lebaran 2022 dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranemu dan Kepala Korpsalulitas Polri, Irjen Polfirman Santia Budi. Dalam rapat diutarakan prediksi puncak arus mudik akan terjadi tanggal 28 April hingga 1 Mei mendatang dengan jumlah mencapai lebih dari 85 juta orang yang separuhnya menggunakan moda transportasi darat melalui jalan raya. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat yang ingin mudik agar berangkat lebih cepat sebelum tanggal 28 April. Saya jatuhnya mudiklah mulai tanggal 25. Tapi dikatakan, perangkat kita yang di Jawa Tengah mengingatkan saudaranya untuk pulang lebih awal karena dengan pulang lebih awal, maka jumlah yang akan pada puja mudik itu berkurang. Untuk mencegah terjadinya kemacetan kendaraan di pintu gerbang tol Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saat arus mudik, pemerintah memutuskan pembayaran tarif tol baru akan dilakukan pemudik di gerbang tol Kalikampung, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korps Lalu Lintas Polri juga akan menerapkan sistem satu arah dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai gerbang tol Kalikampung, Semarang kilometer 414 saat puncak arus mudik dan sebaliknya saat arus balik. Itu dari kilometer 47 di Kampung sampai 414 di Kalikampung. Sampai sini Pak berarti? Sampai sini. Kembalinya nanti dari sini ke 47 atau sampai halin. Itu arus puncak nanti di tanggal 7,8. Namun hingga hamilus sembilan lebaran, arus mudik di gerbang tol Kalikampung, Kota Semarang, Jawa Tengah belum menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Kalau prosentase masih kecil, jadi yang menuju ke Semarang itu baru naik 9%. Polisi mengibau kepada para pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah untuk selalu berhati-hati. Dalam kuas tol terdapat sejumlah titik rawan kecelakaan yaitu di Ungaran, Brebes Arah Banyumas, dan Purbalingga, serta Batang. Di Lintas Polra Jateng juga sudah menderikan pos pengamanan di lokasi tersebut. Ali Mustafirim melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.